Jelang peringatan tahun baru 2018, disinyalir peredaran narkotika akan meningkat. Untuk itu, Polres Mawrajambi telah melakukan sejumlah langkah antisipatif mencegah maraknya peredaran barang haram tersebut masuk ke wilayah hukum Polres setempat. Selain telah melakukan koordinasi bersama pemerintah dan pihak terkait, jajaran Satres Narkoba Polres Mawrajambi juga akan lebih memfokuskan beberapa personilnya untuk menjaga setiap perbatasan antar kabupaten dan kota. Lebih lanjut, Kasatres Narkoba Polres Mawrajambi mengungkapkan, guna memaksimalkan langkah yang telah disiapkan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Mawrajambi menghimbau agar masyarakat proaktif memantau kondisi sekitar lingkungan jika mendapati informasi adanya tindak penyalahgunaan narkoba, segera melaporkan kepada pihak yang merajib untuk ditindak. Polisi mengaku akan menjamin rahasia informan. Tentang antisipasi kegiatan-kegiatan, panggaraan hukum ini dan peredaran narkoba. Saya sudah memploting anggota saya untuk lebih fokus dari mulai. memasuki perbatasan Polres Mawrajambi dan Kota sampai ke perbatasan Mawrajambi dan Tanjabarak. Tapi kami tetap bekerjasama dengan jajaran ya, ya apa, Polres yang berdekatan dengan kami. Untuk imbauan kepada masyarakat. Jadi kami memohon untuk kerjasamanya, memberi informasinya. Jangan-jangan takut. Jangan takut untuk pendagang hukum ini. Yakinlah kami merupati atau kami memang benar. Dan kami pun akan mengersiakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata.